Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat rekan semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection channel seputar data operator sekolah baiklah sahabat rekan semuanya pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara mengatasi lupa password atau solusi lupa password atau cara mereset password di mysapkbkn 2021 karena untuk keamanan data ini passwordnya harus di reset gitu ya hanya sekedar saran saja untuk keamanan data baiklah sahabat rekan semuanya langsung saja kita ke pembahasannya seperti biasa kita tambah tab dulu disini kita ketikan mysapkbkn gitu ya kalau sudah kita enter selanjutnya kita pilih yang ini ya mysapkbkn kita klik aja yang ini karena ini versi web gitu ya kita klik langkah selanjutnya kita kesini ya sahabat lupa password kita klik saja lalu kita masukkan nip 18 digit kita masukkan nipnya setelah itu masukkan email yang aktif gitu ya email yang aktif nah kalau emailnya lupa atau salah ini silakan menghubungi SDM atau BKPSDMD atau BKD wilayahnya masing-masing kita masukkan email yang aktif yang terdaftar di simpeg BKDnya masing-masing atau yang terdaftar di mysapkbkn 2021 kita masukkan email aktifnya setelah nip dan email dimasukkan lalu kita lanjutkan oke disini ada keterangan bahwa token sudah dikirim ke email ini ya coba kita buka emailnya ini harus sambil membuka email gitu ya kita buka emailnya oke sahabat rekan ini sudah masuk disini gitu ya kalau tidak masuk kode tokennya ini direpress atau bisa kespam gitu coba kita klik disini nah token yang ada disini ini kita masukkan nanti disini gitu ya tapi sebelumnya kita harus memasukkan password dulu ini sebanyak 6 karakter dengan menggunakan minimal 1 huruf besar dan 1 angka kita masukkan password yang baru begitu kita masukkan kalau password yang baru sudah kita masukkan selanjutnya kita mengetikan token yang tadi terkirim ke email gitu ya kita ketik manual begitu kita ketik manual supaya terupdate begitu ya supaya terupdate kita ketikan manual saja kalau di kopas biasanya nanti tidak ditemukan begitu nah kalau sudah kita reset password oke sahabat rekan semuanya ini reset password berhasil begitu ya jadi caranya seperti itu saja cukup simple kalau sudah kita oke lalu kita login lagi dengan menggunakan nip dan password tadi yang baru begitu ya kita masukkan nipnya password yang baru yang tadi itu kita masukkan kembali kalau sudah coba kita login oke sahabat rekan semuanya ini sudah berhasil jadi seperti itu cara untuk mengatasi lupa password atau solusi lupa password atau reset password di MySAPK BKN 2021 oke sahabat rekan semuanya itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini membahas tentang cara mengatasi lupa password atau solusi lupa password atau reset password MySAPK BKN 2021 mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami kami tunggu yang belum silakan di like, di subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya